Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apakah sama sholat rawatib dengan sholat kobliyah dan bakdiyah oke teman-teman rawatib itu sama dengan kobliyah dan bakdiyah jadi begini, sholat rawatib itu adalah sholat diantara sebelum dan setelah sholat fardu, sholat rawatib itu terdiri dari dua, yang pertama adalah sholat rawatib kobliyah kapan itu? sebelum sholat fardu, yang kedua adalah rawatib bakdiyah kapan itu? adalah setelah sholat fardu, nah tentang apa saja jenis sholat rawatib yang sunnah mu'akat, baik kobliyah maupun bakdiyah itu sudah pernah saya sampaikan di video sebelumnya, teman-teman silahkan cek video saya sebelumnya terkait dengan apa saja jenis sholatnya nah untuk niatnya gimana sebutkan rawatibnya atau cukup sebutkan kobliyah dan bakdiyahnya itu sama teman-teman misalnya nih, saya pengen sholat dua rakaat sebelum subuh jadi niatnya gini aja sengaja aku sholat sunnah rawatib kabliyah subuh dua rakaat lillahi ta'ala atau hilangkan kata-kata rawatibnya gak apa-apa kok ya sengaja aku sholat sunnah kabliyah subuh dua rakaat lillahi ta'ala perlu gak saya sebutkan sebelum subuhnya gak usah kan kabliyah udah tanda dia sebelum subuh perlu gak mustabilal kiblatinya atau menghadap kiblat boleh iya, boleh tidak itu keutamaan, bukan kewajiban misalnya lagi saya pengen sholat dua rakaat setelah zuhur kalau setelah zuhur berarti bakdiyah maka niatnya sengaja aku sholat sunnah rawatib bakdiyah zuhur dua rakaat lillahi ta'ala atau hilangkan kata-kata rawatibnya juga boleh sengaja aku sholat sunnah bakdiyah zuhur dua rakaat lillahi ta'ala sesimpel itu kok ya jadi saya memahami kenapa teman-teman bingung kadang-kadang kami menyebutnya ya rawatib kadang-kadang kita menyebutnya qobliyah dan bakdiyah kita jadi bingung bedanya apa jadi sebenarnya sama ya sebenarnya sama boleh gak qobliyah dan bakdiyahnya kita pakai bahasa Indonesia saja dalam niat sebenarnya boleh misalnya saya pengen lagi-lagi sholat dua rakaat setelah zuhur sengaja aku sholat sunnah dua rakaat setelah zuhur lillahi ta'ala boleh juga kok ya boleh juga karena untuk niat itu boleh pakai bahasa Indonesia yang tidak boleh pakai bahasa Indonesia itu adalah sholatnya dari niat sampai salamnya tapi diantara semuanya saya tentu lebih menganjurkan pakai kata rawatib dan qobliyah atau bakdiyahnya berarti berarti kalau sholatnya dua rakaat setelah isya niatnya sengaja aku sholat sunnah rawatib bakdiyah isya dua rakaat lillahi ta'ala jadi bakdiyah itu tanda bahwa kita sudah melakukan kita ingin melakukannya di waktu setelah isya terima kasih teman-teman apapun keraguan teman-teman saya hargai dan saya akan mencoba untuk menjawabnya sedetil mungkin seinformatif mungkin supaya kita semua mendapatkan manfaat dan selalu disini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh